Intro UFC 272 yang akan digelar pada bulan Mei Ini mendatang akan menjadi acara pertarungan yang mengesankan di divisi kelas ringan 155 pon antara sang juara Charles Olive Zayra, pelawan mantan juara sementara Justin Gaije Bagi Gaije, pertarungan perebutan gelar ini adalah percobaan untuk kesekian kalinya The Highlight akan berusaha merebut sabuk emas yang selama ini berada di pinggang Dobrong Masih ada waktu sebulan lagi bagi kedua pertarung untuk mempersiapkan segalanya Namun tidak sedikit para pengamat dan penggemar yang telah memprediksi pertarungan mereka untuk menentukan juara berikutnya Sebelumnya ada Dustin Poirier, pertarung yang telah dikalahkan Olive Zayra melalui submission di UFC 269 lalu Mengatakan bahwa pertarung Brazil itu masih akan mendominasi laga melawan Gaije dan memenangkan pertarungan Terlepas dari kemampuan dan keterampilan bertarung Justin Gaije di dalam oktagon yang dikenal dengan counter attack yang cukup keras Namun tetap saja, performa The Bronx masih diunggulkan alias dijagokan untuk pertarungan nanti di UFC 272 Terima kasih telah menonton! Menyikapi dengan permainan cepat, baik dalam bentuk serangan balik dan pukulan keras Gaije Rupanya membuat Olive Zayra tidak memendangnya sebelah mata dan terus mempersiapkan atau malah menambah skill bertarungnya untuk menjadi penyeimbang serangan Gaije Terbukti dari kesibukan Olive Zayra yang kini berada di kota kelahirannya Gua Ruja dan berlatih di bawah pengawasan coach Diogo 5 dari Chutebox Baru-baru ini turun ke Instagram untuk memposting video dari beberapa sesi kesibukan latihan yang sangat intens Sepertinya sang juara dari Brazil itu sedang menghabiskan waktunya untuk lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya dan memposting cuplikan dari beberapa sparring game yang keras Dalam rekaman video tersebut, Olive Zayra tampak fokus pada sesi sparringnya melawan sesama peserta pelatihan Intensitas latihan yang sangat tinggi itu disinyalir sedang menunjukkan kesibukan Dobronks dalam menghadapi serangan sparring partnernya Yang disinyalir memang disengajakan bergaya Gaije sebagai upaya untuk lebih membaca pergerakan calon lawannya nanti Meski belum terkonfirmasi apakah pelatihan semacam itu akan memberikan keuntungan bagi permainan Olive Zayra Namun paling tidak sesi sparringnya ini mampu menambah wawasan dan kesigapan Dobronks menjelang WebC 272 Beberapa prediktor memang mengakui keras dan cepatnya serangan Gaije bisa saja akan merubah posisi keunggulan sang juara itu Mengingat ada kemungkinan besar bahwa Olive Zayra akan lebih dominan bermain dalam adu pukulan daripada ground and pawn Sementara dari pandangan mereka juga tampak mengisaratkan jika Dobronks sebaiknya lebih mendominasi grappling Namun letak kekurangan itu ada pada keterampilan Olive Zayra Yang dipandang sangat terbatas dalam urusan grappling atau lebih jelasnya tidak seperti kemampuan Habib Oleh sebab itu The Highlight diprediksi tidak akan bermain seperti apa yang telah dimainkannya dengan Habib Karena kemampuan gulatnya Olive Zayra sangat berbeda dengan bintang Dagestan itu Biar bagaimanapun Olive Zayra adalah petarung pintar dan bisa dipastikan jika dia akan berusaha penuh untuk mempertahankan sabuk yang telah diraihnya Karena divisi ringan adalah salah satu divisi yang paling bergensi dan memiliki hype tertinggi Serta yang paling bertumpu di seluruh daftar Web Zayra Konsekuensinya adalah Charles Olive Zayra akan terus menghadapi pertarungan sulit di masa mendatang Dari semua penantang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata misalnya Islam Mahajib Dan meskipun Justin Gage yang kini berlatih dengan Trevor Whitman Telah diklaim memiliki gaya pukulan keras dan kecakapan dalam penyelesaian KO-nya Yang juga sangat mendukungnya Namun Olive Zayra masih sama dalam teknisnya dengan Gage Baik dalam segi menyerang maupun bergulat Mungkin tidak terlalu berlebihan jika pertarungan Olive Zayra melawan Gage ini Melebihi kualitas pertarungannya ketika melawan Poirier Oleh karenanya, beban yang harus dipikul dobronks harus memenangkan pertarungan itu Ya, Olive Zayra harus memenangkannya Apalagi support prediksi dari beberapa pemerhati seni bela diri campuran itu Memang masih menjagokannya Inilah buktinya apa yang telah dikatakan mereka Terima kasih telah menangkannya Justin Gage at UFC 274 Find out who fighters are picking In the latest edition of MMA Pro's Pick Mate, that's a tough one to pick I would have to say Olive Zayra is the favorite Just because of how technical and straight up he is And his grappling game is next level And he might be able to pick apart Gaethje But Gaethje looked really good in that last fight So, wow Olive Zayra maybe? I'm going to say Olive Zayra I think Olive Zayra will put it up against Cage And do kind of the same thing he did against Poirier He just can't get hit with any two tough shots But I think he'll try to do the same thing That Khabib did to Gaethje before Always got to go with my boy Charles Oliveira Man, that guy is a savage And he's one of those fighters that I grew up watching And like some guys you'll watch And you'll be almost like envious of them But with a guy like But some guys you just truly really enjoy watching And really have love for And for me it's Charles Oliveira Oliveira, finally he's getting the respect that he needs That he deserves, right? The only thing is that he cannot eat the punches That he's been eating in the two last fights You know If he does that, let's fight over We know that Justin Gaethje hit like a truck He cannot be getting Receiving that punches But I think it's more technical in the striking It's more technical in the ground And he don't even need to take you down To take you back To, you know, like To submission To submit you, you know So I go to the chapel Wow, man Man, these fights are crazy Holy cow Holy cow Because, I mean The biggest The interesting thing with that one Is because you think about Justin Gaethje getting Choked out by Khabib You know, think about how easy Khabib mauled him on the ground But, um, I feel like, uh, Charles grappling is so much different That Dustin isn't gonna be afraid of his grappling He's not gonna, uh, fight, uh, Charles the same way that he fought Khabib Uh, with that being said Charles is dirty everywhere Um, oof Man I, I, I think Charles still pulls out the submission I think Justin's gonna come out and fight a much better fight Uh, he could definitely knock out Charles Like, I mean, Charles has been shown that he could still get hurt and wobbled And Gaethje is one of the best at hurting and wobbling people Um, but, uh, I, I think, uh, Charles stays smart You know, he survives any, any early danger And he finds a way to get it to the ground And, uh, submits Justin Gaethje Oh man, that's a tough one too I'm a huge Gaethje fan Um, yeah, I think Gaethje has enough to, to win that Overe does get hit You know, it's kind of part of his style But he hasn't really been hit like, uh, like Gaethje can hit I think, I think Gaethje can really turn the tide With a couple of hard shots And, uh, yeah I think he can pull I think he can pull